Intro Banyak pasien yang tidak mampu tidak bisa melakukan jujur darah sehingga lembaga kami, Inisiatif Zakat Indonesia berinisiatif untuk membuat khusus layanan jujur darah untuk fakir miskin sehingga banyak pasien-pasien yang kurang mampu bisa kita bantu dan bisa kembali hidup normal seperti pada dasarnya manusia Klinik hemodeliza ini dibandingkan klinik yang lain adalah khusus melayani pasien yang kurang mampu Semua layanan ada di sini adalah gratis Ada beberapa fasilitas yang kita berikan di klinik HDIZ ini Yang pertama itu adalah fasilitas dokter Dokter kita adalah standar, ada tiga dokter Yang pertama adalah dokter konsultan ginjal hipertensi Seperti konsultan kita, supervisi kita Kemudian dokter penyakit dalam yang mempunyai sertifikat HD Kemudian ketiga adalah dokter pelaksana, dokter umum yang juga bersertifikat HD Dan didukung oleh teman-teman perawat yang semuanya adalah sertifikat HD Kemudian yang kedua adalah fasilitas kita adalah adanya instalasi farmasi Nah instalasi farmasi kita itu juga ada apotekernya yang standby dari pagi sampai sore Jadi IAI, Ikatan Apotekernya Indonesia mensyaratkan 5 jam untuk standby praktek di internasi farmasi Kemudian yang ketiga itu adalah kita punya IPAL Nah IPAL ini ada dua kebijakan dari pemerintah Bisa kerjasama dengan pihak luar atau kita buat sendiri Nah Alhamdulillah kita punya sendiri, kita buat sendiri IPAL kita yang punya standar Dan Alhamdulillah sudah kita cek setiap bulannya dengan hasil tidak mencemari lingkungan sekitarnya Kita juga mempunyai laboratorium Nah laboratorium ini sangat penting fungsinya untuk klinik cuci darah Tujuan utamanya adalah untuk mempersikat waktu Kadang-kadang kalau kita di luar itu adalah pertama perlu waktu Kita akan komunikasi dengan pihak lab di luar Kemudian proses datang waktunya Belum nanti kalau ada kejadian-kejadian di lapangan dan sebagainya Dengan adanya lab sendiri di sini itu adalah memudahkan kita untuk mempercepat proses cuci darah kita Kemudian selanjutnya ini menjadi kelebihan kita Itu adalah adanya pembinaan pasien Jadi pembinaan rohani ini adalah untuk memberikan motivasi, untuk memberikan semangat kepada pasien Untuk bisa menerima takdir Allah ini dengan ikhlas Sehingga Allah memberikan kemudahan ke pasien Diberikan kesabaran untuk menerima penyakit HD ini Karena ini bukan akhir dari segalanya Kemudian kelebihan kita yang kedua adalah kita mempunyai akomodasi Jadi akomodasi pasien, pasien yang ada di klinik HD kita berikan akomodasi dari dan ke klinik Ketika mereka kesulitan dengan menggunakan dana itu Atau kondisinya tidak memungkinkan untuk menggunakan transpasi umum Ya kita akan sebut dengan menggunakan ambulan Karena ambulan kita juga standby dan itu juga milik sendiri, milik klinik HD EZ Dan semuanya itu kita berikan kepada pasien-pasien kita yang ada di klinik HD EZ ini dengan gratis Sarat ketentuan pasien klinik HD EZ itu cukup mudah Semua pasien, semua masyarakat bisa mengakses klinik HD EZ Yang pertama itu adalah pasien-pasien mustahik Pasien yang kondisinya dua hafa, tidak mampu Sarat utama itu adalah SKTM Tapi biasanya masyarakat pasien itu kadang-kadang repot dengan SKTM Kita juga tidak akan membebani itu ke masyarakat, ke pasien Jadi cukup mengirimkan alamatnya, kemudian KTP-nya, KK-nya, sudah cukup Dan yang kedua adalah kita akan assessment Jadi kita akan pastikan bahwa pasien tersebut adalah kondisinya memang tidak mampu Jadi pasien yang setelah kita assessment, kemudian kita screening Apakah pasien itu mempunyai riwayat penyakit menular atau tidak Kita screening dan hasilnya bisa kita tunggu Karena kita penyarap sendiri Dan setelah hasilnya bagus Nah baru nanti kita akan minta administrasi ke pasien Misalkan ada surat pengantar dari rumah sakit Dari klinik sebelumnya untuk ke kita Kami berharap dibangunnya klinik HD EZ ini adalah Pertama adalah bisa manfaat untuk masyarakat sekitar Masyarakat yang tidak mampu Masyarakat yang dua hafa itu bisa cuci darah dengan gratis di sini Karena semuanya disupport oleh zakat Kemudian yang kedua adalah kita berharap bisa kerjasama dengan BPJS Saat ini legalitas kita sah dan diakui oleh pemerintah Baik itu dari kesehatan, kemudian pernefri, kemudian perkumpulan klinik HD Kita semuanya legal Tapi saat ini yang kita masih belum dapatkan itu adalah kerjasama dengan BPJS Kenapa ini penting? Karena sumber zakat kita terbatas Dengan kita kerjasama dengan BPJS itu kita berharap ada sumber lain dari pemerintah yang bisa kita gunakan untuk membantu pasien-pasien yang ada di klinik HD EZ Mungkin dengan bertambahnya pasien yang kita bantu bertambah Atau yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan tempat lain untuk membuka klinik HD seperti ini Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada klinik HD EZ ini Kami berharap mudah-mudahan tidak hanya di Depok, tidak hanya di Jakarta Tapi kita bisa memberikan bantuan supportnya kepada teman-teman, saudara kita yang ada di tempat lain Mudah-mudahan dengan bantuan para donator pada semua pihak Kita bisa membujukkan itu semuanya dengan gratis insyaAllah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zakat EZ EZ Sampai jumpa di video selanjutnya